Jadi total ada 20 hadiah Sedap om 20 hadiah ini udah mantep banget nih om 17 juta ini ya 17 juta 17 juta itu kalau orangnya mau jual om Pro Sista Kalau yang baru salam kenal semua Nama gue Bayu Jangan lupa video gue di share Di like sama subscribe Thank you so much Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bro Apa kabar bro Dan lo set set semua bro Sekarang bro Gue ngobrol lagi sama Sultan Jakarta Sultan Jakarta Mantap banget nih Ini dia dia Om Mike Sigaraj Gimana kabar Yang pastinya nih Baik om Om gimana apa kabarnya om Oke om Kita punya toko udah mulai normal On Monday Couple more days Kita udah mulai oke Buka lagi normal Asik Ini kemarin kita udah ngobrol-ngobrol sama om Mike kan Kalau setiap kita ngobrol-ngobrol sama om Mike Selalu ada hot wheel Hot wheel yang di video Yang mantem-mantem nih om Widih Sedap ya Sama ada giveaway lagi kita nih om ya Iya om Kita harus bikin orang lain bahagia om Mantap Ini dia yang paling seneng nih gue nih Jadi ya Jadi ya Ini kita sekarang nih Bakalan ada giveaway lagi sama om Mike Yang pasti hadiahnya ada 10 om ya Ada 10 Hot wheel mantep Di tempat channel ku Dan 10 hot wheel mantep lagi di channelnya om Mike Sedang Jadi 20 total ya om 20 totalnya ya Nah aturan mainnya nih mantep nih Gimana om Om Mike Aturan mainnya om Mike Contoh Saya pergi ke pasar Naik Camaro Kata kuncinya Camaro Harus ada Camaro di dalam pantunnya Gitu Nanti Ada 10 pemenang yang dipilih Pantun paling lucu Di IG nya om Bayu Gitu Nah Nanti jangan lupa Nonton juga Youtube nya om Mike Om Mike kasih clue lagi Untuk another 10 Jadi total ada 20 hadiah Sedap om 20 hadiah ini Udah mantep banget nih om Kemarin itu yang Dapet dartsun yang gede-gede banget om Duh Luar biasa Oh dia happy banget kemarin om Heheheheh 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 Siap siap All right om Iya om Conten kita kali ini om Kita mau ngeliat Ini hot wheel yang super duper langka sama yang Paling mahal se-dunia nih om Gue mau lihat om Se-dunia ya Heheheheh Sampai ke planet-planet lain ya Heheheheh 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 Coba om Gue mau lihat om Yang paling Luar biasa mantep nih Dari om nih apa om Ada ga list-listnya segala macam Sebenernya sih Kalau gue ngeliat ya om Ini memang Pergerakan die cash tuh Lagi gila banget Ada item yang Dalam kurun 3 bulan aja Itu harganya Sampai wow banget gitu Dan gue kadang-kadang Ada sedikit ngesel juga sih Udah jual 3 bulan yang lalu Tiba-tiba Saya ga bisa beli dengan harga yang sama saya jual Wow Ini jadi Ada salah satu ya Ini item lama banget om Item ini udah lama banget Gue sempet jual item ini Dan gue mau beli lagi Susahnya setengah mati om Ketika gue mau beli Harganya udah Oh my god I was like Either I buy it Or I just keep it Tapi you know Nalurinya Ketika lo kepengen punya banget Susah om Jadi ujung-ujungnya Gue beli Ini dia om Ini nih 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 Iya Ini apa nih om Super treasure ham Kamaro Iya Ini white kamaro Yang bisa dibilang Holy grail nya Dari hot wheel Di tahun 95 95 ini udah Iya ini treasure ham Tahun 95 15 tahun om 15 tahun Tapi ini yang kebetulan ya Yang gue punya kartnya masih 15 tahun Mantep nih om Ini gue waktu dikeluarin 25 tahun om Iya waktu dikeluarin gue masih bandel nih om Belum main hot wheel Main yang lain 25 tahun yang lali nih om Ini keren banget ya Ini Sekarang harganya Ini Kalau di ebay 1200 200 USD Sekitar berapa tuh Kalau seribu aja udah Oh my god Like 14 juta Tambahin lagi 200 dolar om Iya Sekitar Tujuh belasan lah ya Tujuh belas juta ini ya Iya Tujuh belas juta Tujuh belas juta itu Kalau orangnya mau jual om Kadang-kadang kan Karena udah susah nyarinya Lo mau bayar berapa juga Your money Gak ada harganya gitu kan Iya 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 bener 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 Hehehe Jadi nih om dapetan kayak gini Ini gimana om Ini om Kayak hunting 25 tahun yang lalu gitu No 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 Hehehe Ini gue baru dapet Kemarin baru Gue beli dari Amerika Salah satu kolektor di Amerika Ada yang jual Kebetulan waktu itu harganya Dia jual Cepet sekitar 1000 dolar 1000 dolar Masih dibawa pasaran Jadi gue pikir oke lah Gue ambil gitu kan Karena gue liat nilainya sekarang Di 1100 1200 Dan susah banget tempat ini om Ini kayak rebutan gitu Gue udah inget banget tuh om Iya Ini keren banget sih Keren banget Keren banget om Gue dulu beli motor ini om dulu om Jupiter Z Gue dulu beli waktu jaman gue di Indonesia kan Itu harganya juga 17 juta juga om Jadi sama kayak motor bebek gue dulu Kok Jupiter 17 juta Dapet Tukernya pake ginian ya Hehehe Hehehe Emang gila sih Gila sih Ya kayak ngomongin Kalau ngomongin harga Hot Wheels The best industry sekarang yang buat Buat nilai-nilai harga Terus ada lagi nih om Ada lagi yang baru ya Baru naik maksudnya Itu si Nissan Skyline om Nissan Skyline R34 Ini gila juga nih Ini kayak like Oh yang ungu ya Bener-bener Yang lebih mahal lagi Yang LA nya tuh Yang kuning kan Cuman yang ungu ini Ini kita lihat Kayaknya harganya sekarang Udah hampir 2 juta lebih Kemarinnya masih 1 juta 200 rupiah Naiknya hampir 60% bos Nah 60% kenaikannya Ini Ini padahal kan Ada yang satunya lagi Warna biru ini ya Betul yang biru malah lebih mahal Karena dia ada hologramnya kan Yang ini gak ada hologramnya nih Ini gak ada hologramnya aja Wih Harganya udah naik Gak karu-karuan om Wih di luar biasa ya Jadi itu memang Iya Salah satu inilah Investasi lah om ya Iya Investasi dalam arti You never know gitu Kapan harganya bisa naik Dan It's happening gitu Dan kayak Kita gak usah jauh-jauh ya om ya Yang convention aja nih Kita ngomongin convention sekarang nih Yang new convention Ini kemarin aku sempet review videonya itu Waktu dia baru datang masuk ke Indo ya Bukan waktu rilis pertama kali Itu harganya masih di 9 jutaan Satu set isi 4 Sekarang Wih Kalau kita cek eBay Itu hampir ya Satu set tuh Mau sekitar jatuhnya Uang rupiah hampir 11 juta Naik 2 jutaan Hmm Gimana itu coba-coba om Apa ini kelebihan ini om? Mobil convention ini kan memang limited ya om Limited Kayak Datsunnya aja ini Dia punya limited 5000 only Oke 5000 piece only Yang ada beredar di seluruh dunia Lama kelamaan ini barang kan di keep di keep Gak dijual Harganya makin naik Jadi makin sedikit di peredaran Gitu om Ini di eBay hampir Dan ini convention mana ini? Ini Charlotte North Carolina Ini sekarang di eBay Gak ada yang di bawah 300 kayaknya Bulan lalu masih ada yang 220 200 190 Sekarang udah gak ada Jadi 4 set itu apa? Ada Datsun Datsun 510 Terus ada Gesser Bell Air Gesser Yang ini yang putih Yang putih Chevy Bell Air Gesser Terus ada Dodge Power Wagon 17 Dodge Power Wagon Sama ini om Ini yang menarik nih Ini si Ini keren banget sih 64 GMC Panel Truck Oh ini orang lagi rame Ngumpulin nih sekarang ya Iya ini Gila banget sih customnya ya Dekalnya tuh kayak 3D gitu Kayaknya Om Bayu juga Untuk dapetin ini Lebih gampang lah Di Amerika Iya Iya Saya tau Channelnya banyak Kalau gue senengnya ini om Gue senengnya yang sedolar-sedolaran gitu om Sedolar-sedolaran? Iya Tapi Di videonya semua juta-jutaan ya bisa aja nih om bayu ntar kan ke depannya kan jadi jutaan gitu iya sedap lah pokoknya main hot wheel gak ada ruginya om oke ini ada satu lagi nih ya gue nunjukin kalau ngomongin kenaikan drastis ini si golf sports ini ini naiknya hampir 300% om ini kayak waktu pertama kali tuh hampir 1,5 sekarang harganya udah 4 juta ke atas berarti kalau 300% ya kali 3 lah ya 4 jutaan lebih nih ini keluaran tahun berapa nih om 2017 kalau gak salah om 2017 ya 2015 sorry kalau di belakangnya ini ada 2015 Mattel in cooperation limited 6 ribu tapi jarang banget barangnya ada di peredaran ini gila sih ini gila itu golf itu memang banyak banget tuh yang orang yang gila jilamah golf ya pada naik semua gitu waduh heboh semua ya padahal itu kan brand ini brand oil gitu orang seneng banget ya iya ada komunitasnya om yang suka sama golf ini sendiri gitu setelah apa lagi deh moon ice sekarang udah mulai naik lagi om harganya ini ini limited 5100 ini bener nih ya ini sih gila kemarin baru keluar tuh flyer resminya yang buat tahun ini 2020 tapi kita masih nunggu lah ya acaranya bakal ada apa enggak karena masih keadaan gini belum pasti tapi antusiasnya anak die case tuh gila convention ini biasanya naiknya itu setelah kalau misalnya ada convention berikutnya gitu ya ada convention berikutnya jadi orang nyari convention yang kemarin gitu ya yang hot wheel-hot wheelnya gitu ya biasanya om ya untuk kenaikan ya kalau kenaikan sebenarnya lebih castingan sih karena orang suka datsun harganya udah mulai naik ya orang udah mulai seperti saya bilang jadi udah mulai jarang di peredaran dia otomatis naik sih biasanya naik karena kalau castingannya bagus gitu kalau gue sih om mendingan tuh om kayak yang kalau seandainya kita tahun 95 gitu kita borong semua yang si trezerhan kamaru gitu wah sekarang kita jadi kayak mendadak nih om ya kan 1 dolaran gitu waktu zamannya ya 95 ya om kalau tau semua juga sama kayak kita dong kumpulin semua mantep mantep nah sekarang nih aku pengen liat nih om nah om kan ini kan ini om ini tempatnya om itu banyak nih harta karun harta karun gitu dulu liat nih om persudut harta karun harta karunnya itu apa aja sekarang kita lagi ada dimana nih sekarang nih om kita lagi di Senayan Trade Center lantai 1 nomor 10-54-55-56 jadi tokonya ada 3 jadi 1 kita tour sedikit ya om ya oke nah lah kita tour sedikit lengan ngeliat kita kan kita tour oke let's do this nah ini kita ngomongnya The Blue Corner asik The Blue Corner ini tempat saya kerja om sama sama tempat-tempat rahasianya juga nih om ya di review aja nih om ya ini 1 kontainer ini isinya health dep semua customer yang lumayan lah inilah aku suka dipajangnya tuh cakep-cakep oh cakep banget ya ini 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 semua ini yang dipajang ini dagangan semua atau ada yang kita semua di kita semua dijual om kalau bisa karyawan saya laku kok saya jual om nah ini ini this is The Blue Corner tempat saya kerja iya iya sorry om ini rada berantakan ya terus ini banyak yang lumayan lah yang ada di bootnya ini terus ini kontainer-kontainer yang isinya lumayan bisa dibilang banyak barang-barang harta karun kayak gini ini ada stock convention ini jadi ada banyak lah om tuh moon ice jadi kalau ada yang dateng kucuk-kucuk dateng gitu tuh buka-buka kontainer om gitu iya ada ada yang buka ada yang gak berani juga sih nah ini di atas nih om di atas ada topi-topi souvenir nah ini oh ada juga souvenir topi-topi souvenir dari seller-seller yang kasih saya gratisan om oh iya jadi mereka kasih bonus lah terus kita kita masuk ke ini ya di biru ini tempat kerja buat upload lelangan om oh jadi ada ada tempat sendiri ya ada kamera khusus mereka foto disini biasanya ada yang kerja terus ada gudang sedikit nah kita masuk ke area orange nah ini jadi semua om jadi kayak om itu gitu ada price tagnya terus om kasih tau gitu kok kita masih sistemnya kayak warung sih om banyak kan kalau di hot wheel sendiri kadang kan kenaikan itu suka nganentu om oh i see iya jadi kalau jadi gimana harus ada bossnya dong yang ngasih harga dong oh bisa online kan ada WA ada grup WA oke jadi misalnya kalau lagi dateng selalu ketemu om Mike terus harganya berapa gitu ya jangan-jangan salah harga lagi nih ada banyak sih mereka udah ada yang tau juga kalau udah kenaikan saya kasih tau mereka ini inilah apa sistemnya harus baru nah disini ada lagi nih custom-custom sama beberapa item sayangan saya juga nih di boxnya ini itu kalau kesayangan kalau ditawar orang gimana om agak sedih atau gimana sih oh saya lebih sayang USD om laku jual om laku jual ya iya boss gak masalah ya gak masalah kalau om yang om seneng gitu itu gak om pertahankan dulu gitu ya ada sih temen gator ini hatinya lebih banyak buat jualan i see iya jadi ini ceritanya si orange ini om toko orange ini awal-awalnya pertama kali kita punya toko dulu orange awalnya yang biru tuh yang tadi yang biru ini terakhir nah ada lagi yang yang rada unik yang ini toko warna pink nah ini nah ini yang paling murah berapa om disini ada yang 30 ribu om 30 ribu harga yang buat fantasi juga ada nah ini bareng baru nih om ini bareng baru nih ini kan kemarin baru ada beberapa yang review di US mungkin udah masuk lah ini yang isinya sebenarnya car culture semua segala macem kayak gitulah yang pasti lah isinya udah hot item semua ini ya gak ada yang semua hot lho oh deh panat semua di pink ini kita ada gundan kecil lho jadi stock-stock yang box-boxan ini yang masih saddle nah ini ini stock-nya kita lah itu ada treasure hunt-nya dong berarti super treasure hunt ini banyakan car culture sih kalau yang regulernya aku gak terlalu ngumpulin ada cuman gak banyak itu om itu udah ketutupan sama dartsun semua itu ya yang atas-atas ya 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 gitu lah itu kotaknya doang atau ada isinya itu yang mana itu udah dartsun-dartsun di atas tuh RLC ini ini udah gak ada isinya om udah laku semua isinya kotaknya aja laku om ya itu kalau dijual orang kotaknya laku sayang kan kalau di ini ada yang lelang lelang kotak di bingung juga masih ada nilainya makanya hot wheel tuh susahnya bisa dibilang ya gitu deh dibilang gak ada nilai kotaknya aja berharga ini ada lagi nih om ini ada di ujung nih di cornernya ini ya di corner ini itu aku koleksi bareng-bareng kayak prototype kayak gitu-gitulah oh gitu prototype ini sempet ada yang udah bolong-bolong tuh yang udah laku gitu oke 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 nah itu prototype berarti om memang pesennya itu memang langsung ke hot wheel ya hot wheel pabrikan gitu ada yang jual lah ada seller yang jual-jual kayak begitu nah ini juga di pojokannya ada barang-barang inilah rahasia-rahasia kalau sudah di syuting om berangkasnya om itu tabungan masa depan om tabungan masa depan itu kayak gitu-gitulah luar biasa ya give away-nya nah sekarang ini kita ada giveaway ada 2 giveaway 10 mobil ditulis sama 10 mobil di channelnya omai jadi 10 mobil hot wheel yang ada di channelnya Hidayat Squad caranya mudah aja semua gue tulis di kolom description di bawah pokoknya intinya lu buat pantun sekeren mungkin selucu mungkin segokil mungkin pantun bro ya pantun yang ada kata-kata diecasternya dan ditujukan untuk diecaster diecaster yang ada-ada disana oke jadi kata kuncinya pantun gitu diecaster diecaster harus ada diecaster di kata kuncinya oke jadi semua pantun masukin ke instagramnya instagramnya gue sama omai 2 ya gue sama omai gue instagramnya ntar bakalan diposting itu giveaway-nya apa masukin disana dan gak lupa juga lu tag temen lu bro lu tag temen lu ada 5 orang lu tag temen lu tag semuanya 5 orang 5 orang di instagram terus juga jangan lupa subscribe di youtube-nya ini Hidayat Squad sama Mike Sigaraj Hidayat Squad Mike Sigaraj sama follow instagramnya dari Oi Oi Squad sama Mike Sigaraj nah oke mantap oke jadi harus komen di dua instagram ya om dengan kata kunci diecaster pokoknya semuanya kalau komentar oke nanti ada lagi 10 lagi dengan kata kunci yang lain boleh komen lagi dengan pantun itu nanti kata kuncinya ada di video berikutnya di channelnya saya nantap Mike Sigaraj jadi satu orang ada kemungkinan menang dua om kalau dia lucu banget iya kan bener bener jadi yang dengan kata kunci diecaster menang nanti kata kunci dari oh Mike bisa menang juga tapi nanti yang videonya oh Mike kata kuncinya dikasih tau di videonya oh Mike jadi wajib nonton wajib nantap subscribe oke oh Mike thank you so much oh Mike udah diajak jalan-jalan kemana-mana dan ih luar biasa oh Mike sukses terus oh Mike dagangannya laku siap amin sehat terus makasih bye bye bye